Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di terkait dengan topik pemataan geologi ya Practical Guide for Geological Mapping jadi ini merupakan video bagian kedua dari topik preparation of geologic maps dimana ini akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya jadi apabila teman-teman yang belum menyimak video di part 1 silahkan kembali dulu ke video tersebut lalu setelahnya bisa menyimak video yang ini, begitu ya baik, kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita terakhir kita berbahas di bagian sini setelah prosedur dan brand method dan untuk video ini kita akan coba kupas secara umum saja ya terkait dengan traverse, terus menentukan lokasi dan bagaimana record observasi lapangan kita baik, ini merupakan contoh teman-teman semua jadi traverses itu merupakan lintasan dimana teman-teman sebelum ke lapangan kita layaknya layaknya kita merencanakan sebuah perjalanan kita pun harus memiliki rencana lintasan walaupun pada kenyataannya bisa dilakukan sesuai ataupun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan at least kita sudah memiliki rencana dalam perjalanan nah teman-teman semua bisa kita lihat bahwasannya di gambar yang kiri ini merupakan suatu peta lintasan dimana terdapatnya batuan-batuan yang ditemukan itu lagi-lagi ditemukan nah kalau teman-teman lihat ya disini mungkin jalan kurang jelas ya jadi disini ada garis warna biru ini merupakan sungai begitu ya disini garis warna biru merupakan sungai dan di garis-garis yang warna oranye warna kuning disini ini merupakan suatu jalan begitu ya nah teman-teman semua jadi dalam menentukan traverse sebenarnya kita bisa bisa menentukan dari jalan dari sungai dari reach atau dari pematang ataupun slope dari suatu kemiringan lereng dan juga dari kontak suatu batuan nah paling mudah adalah kita menentukan jalan dan sungai nah teman-teman bisa lihat bahwasannya di gambar ini ini ada sungai ada jalan yang memang ternyata kemunculan litologi ini juga berada di daerah tersebut dan tidak sampai situ teman-teman kalau teman-teman lihat disini disini ada dataran yang cukup landai ya konturnya renggang disini konturnya rapat berarti kan disini sebuah lereng ya sebuah sebuah lereng begitu nah disini juga kita menemukan singkapan-singkapan yang dimaksud begitu nah kita coba masuk ke peta dasar lagi di bagian sini nah disini kita lebih lebih rigid jadi ada sungai ada jalan ada konturnya juga biar lebih jelas disini nah kita bisa menentukan lintasan jalan dan sungai yang sebenarnya itu lintasan yang paling umum didatangi oleh seorang geologis begitu ya jadi teman-teman bisa mulai dari situ dan juga kalau kita berbicara peta dasar peta dasar lintasan biasanya juga memiliki jalur yang cenderung tiga kelurus terhadap bidang perlapisan atau struktur nah ini yang menarik ya karena teman-teman tidak mungkin kita misalkan kita memiliki arah strike deep misalkan saya gambarkan seperti ini ya nah teman-teman membuat lintasan dengan arah seperti saya coba gambarkan seperti ini lah arah begini gitu ya alhasil ketika kita masuk konsep ke konsep strike deep teman-teman yang dilakukan adalah ini hanya menemukan batuan yang pasti akan sama ya karena dia searah cenderung searah dengan arah perlamparan batuannya begitu ya jadi idealnya adalah memang memiliki lintasan yang tegak lurus terhadap bidang perlapisan atau searah dengan deep gitu ya misalkan begini begitu nah lintasannya seperti itu nah bagaimana caranya untuk melakukan ini teman-teman bisa melakukan beberapa pendekatan seperti teman-teman bisa lihat ke geologi regionalnya ataupun teman-teman bisa melakukan pengukuran kelurusan dari data dem atau data citra begitu ya dengan berasumsi bahwasannya kelurusan ini mewakili bentuk struktur atau bentuk bidang perlapisan yang ditemui nanti di lapangan begitu jadi kita bisa tarik kelurusan nanti kita punya pola kelurusan let's say pola kelurusannya ke north-south berarti lintasannya harusnya barat timur gitu east-west begitu ya kurang lebih seperti itu nanti bisa kita bahas di sesi yang lain ya untuk hal tersebut oke lalu selanjutnya selain jalan dan sungai kita juga bisa melihat dari ridge dan slope gitu ya teman-teman bisa lihat di bagian sini tentunya kalau kita bicara ridge berarti kan disitu ada suatu pematang suatu yang lebih tinggi daripada yang lain begitu kan itu bisa menjadi penciri kalau misalkan memang ternyata daerah tersebut mungkin memiliki litologi yang berbeda dengan sekitarnya nah itu yang perlu kita kunjungi perlu kita datangi disitu perlu kita cross-check jadi ada perbedaan perbedaan kontur yang signifikan itu pun bisa menjadi penciri dari perbedaan jenis batuan kalau teman-teman lihat di bagian sini ya teman-teman bisa lihat di bagian sini adalah konturnya landai dan di bagian sini konturnya lebih rapat nah ini memiliki perbedaan batuan yang signifikan disini disini banyaknya dapan-dapan alufium jadi datar landai yang tidak ada batuan sedangkan disini adalah litologinya batu pasir seakan seperti itu oke itu untuk ini sedangkan untuk slope ya memang dia suatu laring juga slope ini sebenarnya menarik ya karena kita bisa melihat kupasan batuan dengan sangat baik begitu terekspos dengan sangat baik itu yang menjadi kelebihan slope seperti gambar yang sebelah kanan teman-teman bisa lihat disini ini kan ada slope-nya ya nah ini mungkin bisa kekupas batuan dengan baik bahkan kita bisa melihat struktur sedimennya seperti apa bidang perapisannya seperti apa susunan batuannya seperti apa begitu lalu yang terakhir ini merupakan tracing kontak atau kita men-trace kontak batuan yang kita temukan jadi begini tadi seperti quotes yang sebelumnya bahwasannya sebenarnya kita itu mencari kontak batuan loh kelapangan itu ya hubungan antara batuannya seperti apa nah ketika teman-teman menemukan kontak teman-teman terusin itu kontaknya jadi bisa kita trace begitu ya sampai mana pesebarannya bagaimana pemanjangannya sejauh mana kontak ini bisa kita tahu gitu ya nah itu merupakan data kunci yang teman-teman akan bisa gunakan untuk interpretasi dan selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan teknologi ya bisa menggunakan google earth atau google street untuk melihat kondisi lintasan yang kita rencanakan jadi sudah bikin lintasan kita coba lihat ini benar gak sungai jangan-jangan ternyata cuma salah petanya begitu ya kita bisa lihat di google earth bisa kita lihat di google street begitu ya ini ada gak singkapan kira-kira disini kita bisa mapping dari google untuk saat ini itu adalah hal yang mudah sekali kita lakukan begitu ya oke itu untuk traverses atau menentukan lintasan lalu selanjutnya adalah menentukan lokasi nah disini ada beberapa hal tadi resection seperti ini ya ini cukup jadul juga ada peta ada kompas begitu teman-teman nanti bisa melihat dua punggungan misalkan ya atau dua sudut tembak nanti kalau teman-teman ada azimut dan back azimut saya rasa nanti teman-teman ketika akan melakukan kegiatan kueh lapangan dimanapun itu pasti teman-teman ataupun teman-teman mungkin mau ada ini ya pengenalan himpunan atau teman-teman masih sebaru mau masuk ke himpunan biasanya juga ada materi-materi berkegiatan di alam bebas seperti resection untuk menentukan azimut dan back azimut itu adalah hal yang umum lalu teman-teman juga bisa menggunakan GPS seperti ini ya ini ada saya bawa merek ini ada Garmin bisa kita lihat disini nanti ketahuan ada mau pakai koordinat sistem apa bisa ketahuan ataupun yang terbaru ada Avenza begitu yang mungkin ini dilakukan ketika tempatnya itu cenderung masih cukup sinyalnya dan juga tidak di remote area dan juga memang apa namanya masih tidak dalam kebutuhan ini ya belajar begitu kalau teman-teman kan mungkin studi ya bukan penelitian atau bukan riset yang yang apa yang dalam yang perlu ditanggung jawabkan gitu kalau teman-teman sekedar untuk ekskursi untuk belajar begitu ya teman-teman mungkin bisa ada alternatif untuk menggunakan Avenza karena cukup mahal juga kalau GPS device ini gitu ya oke itu untuk menentukan lokasi lalu kita juga selanjutnya kita melakukan record observation atau merekam mencatat apa yang sudah kita amati nah tentunya teman-teman kita membutuhkan buku lapangan begitu jadi sejauh pengalaman saya selama saya menjadi mengajar di teras sangat jarang sekali teman-teman ini menggunakan buku lapangan ketika ke lapangan kecuali kalau ditanya begitu ya jadi sering sekali mencatat lewat handphone begitu ya tidak salah tetapi ketika handphonenya nyebur mungkin akan rusak datanya hilang semua begitu ya sedangkan buku lapangan pun yang umumnya sekarang digunakan adalah buku lapangan yang waterproof artinya ketika masuk pun tidak gampang hanyut papernya begitu ya tetap masih bisa dilihat walaupun ya mungkin ada kekurangan nah hal-hal tersebut seperti apa namanya menurut saya tetap harus perlu dilakukan ya karena memang pecatatan di lapangan itu belum bisa tergantikan seutuhnya dengan pecatatan secara digital begitu nah kita kembali ke ini ke pecatatan jadi silakan teman-teman catat fitur dan titik apa namanya pertama-tama fitur dan titik yang yang di plot di dalam base map jadi teman-teman pastikan ketika datang suatu area oh ini menjadi singkapan saya teman-teman silakan catat dan plot titiknya di peta kalian gitu ya lalu selanjutnya teman-teman melakukan deskripsi rinci dan sketsa yang digambarkan pada field book atau buku lapangan teman-teman bisa lihat ini contoh-contohnya ya seperti gambar kiri ini ada lognya atau section dari batuannya kebetulan ini mungkin batuan sedimen ya disini ada deskripsinya begitu lalu di bagian sini disini ada penjelasan mungkin penjelasan outcropsnya ya secara umum seperti apa lalu disini ada sketsanya nah ini digambarkan dengan sejelas-jelasnya begitu nah teman-teman bisa ini salah satu contoh yang cukup baik menurut saya untuk menggambarkan dan terkait dengan deskripsi rincinya nanti kita akan bahas di pekan selanjutnya ya atau di video selanjutnya begitu karena itu sudah masuk ke materi selanjutnya lalu jangan lupa teman-teman pastikan menulis kode stasiunnya tanggalnya berapa biasanya cuacanya juga perlu ditulis begitu lalu deskripsi umum lokasi lokasi titiknya sepresisi mungkin dalam bentuk narasi maupun bentuk sketsa seperti gambar yang tadi kita bahas disini ya lalu dan ketika teman-teman ke lapangan coba asumsikan bahwasannya teman-teman itu tidak akan pernah kembali ke tempat tersebut jadi datang ke sana catat selengkap-lengkapnya apa yang bisa dicatat di sana begitu ya dan jangan lupa dideskiskan batuannya diukur sek di perlapisan bila ada atau di batuan sedimen ataupun struktur bidang ada kekarnya ada sesarnya misalkan begitu ya atau ada ya struktur-struktur yang bisa diukur begitu lalu jika memungkinkan teman-teman bisa menuliskan nama batuannya di sana secara awal begitu ya karena mungkin sebagian ada yang di analisis fotografi nanti untuk menentukan namanya lebih spesifik tapi setidaknya sifat atau namanya bisa teman-teman tuliskan di situ oke ini untuk record observation yang pertama lalu disini ada apa namanya ada penjelasan singkat saja jadi disini teman-teman mungkin akan menemukan gambar seperti ini dan tentunya ini harus digambarkan sama teman-teman semua nanti di buku lapangannya jadi disini ada member disini ada formasi ini mungkin kita akan bahas di pekan depan ya terkait dengan batuan sedimen tapi disini teman-teman bisa lihat bahwasannya ada pembagian berdasarkan unit batuan atau ya jenisnya si batuan ya nanti disini ada grup dan ada formasi begitu ya ada kelompok ada formasi kalau di Indonesia kan ada ini member adalah anggota begitu ya jadi anggota ini tersusun anggota ini menyusun dari formasi sedangkan formasi ini adalah merupakan bagian dari kelompok begitu ya jadi seperti itu nanti teman-teman akan berbicara terkait dengan skala unit bahkan ya satuan batuan nanti kita bicara makan laminasi ataupun lensis tergantung dengan skalanya sebenarnya dan disini pun selain dari litos stratigraphy juga kita bisa membagi berdasarkan time stratigraphic unit secara umur seperti apa gitu ya dan seterusnya nah selain teman-teman membahas seperti ini teman-teman pun juga akan mengukur bidang nah ini saya gambarkan yang paling umum saja di batuan sedimen gampangnya mungkin disini ada batu gamping yang warna yang kotak-kotak begini ini simbol batu gamping di atasnya mungkin ada batu lempung adanya batu pasir ini adalah lempung mungkin seperti itu ya nah tentunya disini kita lihat dia tidak memiliki arah yang lurus ya baik gambar kiri maupun gambar kanan dia memiliki kemiringan maka kita bisa katakan bahwasannya disini bidang ini memiliki apa namanya arah bidang perlapisan dimana kalau teman-teman gambarkan kita gambarkan seperti ini ops coba ganti warnanya nah ketika kita gambarkan seperti ini oke oke ketika kita gambarkan seperti ini maka ini merupakan garis warna merah begitu ini merupakan garis horizontalnya dan ini adalah nilai dipnya misalkan seperti itu ya ataupun teman-teman bisa lihat di bagian sini dan disini adalah nilai dipnya sedangkan yang garis pelamparan seperti ini yang secara horizontal ini merupakan arah strike nya nah bagaimana cara mengukurnya nah tentunya ini hal yang setidak asing lagi ya untuk kita apalagi teman-teman yang sudah melakukan praktikum geologi fisik atau di sebagian tempat namanya geologi dasar atau dan juga geologi struktur dimana kita mengukur bidang ini menggunakan kompas geologi jadi banyak tipe kompas geologi yang bisa digunakan sebenarnya baik kompas analog seperti ini sampai kompas digital tetapi memang di Indonesia yang paling umum dan yang paling sering kita gunakan adalah kompas tipe kompas dari merek Brunton seperti ini ya walaupun nanti mereknya ada banyak juga ada sunto nanti teman-teman bisa menemukan kompas yang tidak bermerek juga begitu ya karena sudah banyak tiruan-tiruan tetapi memang kita bisa gunakan kompas seperti ini dengan model seperti ini yang kita kenal dengan kompas geologi bagaimana caranya kita menempelkan garis atau bagian yang W sorry bagian yang E di bidang sini begitu ya untuk menentukan strike dan nanti kita bisa balik kita buat secara apa namanya tegak lurus terhadap bidang tadi dan kita miringkan kita untuk mengukur sudut kemiringannya oke dan tentunya ini yang sering dihadapi oleh kita semua ketika melakukan pengukuran adalah yang pertama adalah identifikasi bidang perlapisan nah teman-teman sebelum melakukan pengukuran pastikan teman-teman sudah mengidentifikasi bidang perlapisannya oh itu bidangnya gitu ya oh seperti ini bidangnya jadi jangan sampai teman-teman gak punya gak punya gambaran datang aja langsung kesingkapan mendekat nanti bingung nempel-nempel kompas alhasil akan akan nempelnya ke arah yang mana aja lah yang seolah-olah kelihatan seperti bidang perlapisan padahal mungkin itu adalah bidang erosinya ataupun itu ternyata hanyalah bidang kekarnya yang seolah-olah menunjukkan seperti bidang perlapisan begitu itu yang pertama lalu yang kedua adalah mencari garis horizontal pada bidang perlapisan jadi salingkali ketika kita memiliki menemukan menemukan singkapan di hadapan kita di depan kita secara vertikal gitu ya secara vertikal miringnya sih miring ke miring ke salah satu sisi ya nah kita sangat sulit sekali untuk mencari garis horizontal kadang suka dimiringin kompas dan sebagainya jadi itu yang perlu kita pastikan dulu kita sudah bisa mencari bidang horizontal seperti apa lalu yang ketiga yang ketiga adalah mengindikasi arah deep kadang-kadang kita bingung ini miringnya kemana ya ke arah kanan sini ya kanan begini saya 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 gambarkan saja ke arah sini kah atau ke arah sini kah gitu ya kadang dalam satu sudut tertentu kita sering sekali bingung menentukan arah deep direction tentunya ini perlu perlu apa namanya perlu dilakukan jam terbang kita harus punya jam terbang dalam melakukan pengukuran dan juga menangkatnya arah pembanyangan strike strike-nya kemana gitu ya itu yang jadi kita bingung jadi strike-nya itu pembanyangnya kemana batuannya seperti apa itu yang masalah-masalah umum yang sering ditemukan pada saat mengukur gitu oke kita lanjutkan lagi nah setelah teman-teman mengukur mencatat merekord tentunya teman-teman memasukkan datanya teman-teman semua ke dalam peta seperti ini ya ini salah satu tadi peta yang peta dasar tadi nah kita teman-teman bisa mungkin menggunakan kalkir atau teman-teman kalau banyak base web-nya teman-teman bisa gambarkan nah anggap kita menggunakan kalkir maka teman-teman memplot disini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga sekian puluh begitu ya datanya sergantung dengan nama stasiunnya lalu setelah itu teman-teman silahkan tempatkan simbolnya masing-masing seperti 1 1 disini dia memiliki strike dip disini ada satuan atau unit yang kita namakan sebagai OB begitu ya nah dan seterusnya disini ada beberapa kontak misalkan disini ada kontak antara OB disini ada ON begitu ya mungkin ya disini ada OE dan OMB begitu ya disini juga ada OE dan OL begitu ya nah ini adalah kontak-kontak yang teman-teman disini ada OL dan ON begitu ya disini ada ON jangan-jangan disini terus-terus ke sini begitu nah itu yang ini ada OE dan OL ini OL nah gitu kan jadi ini sangat apa namanya sangat menarik sekali jadi dari sini teman-teman kita bisa ini fitur-fitur yang teman-teman dah ukur di lapangan tentunya dan dideskripsikan di lapangan perlu ditampilkan seperti ini nah maka disini kita bisa melakukan interpretasi langsung ya seperti menarikkan strike dip sesuai dengan kaedahnya ya ada hukum fee dan sebagainya disini kita bisa lihat juga ada kontak-kontaknya disini ada OL dan ON sedangkan disini ada ON dan OL begitu ya disini ada ON juga jangan-jangan memang dia memiliki lipatan atau memiliki fitur sesar tersendiri seperti itu nah tentunya kalau dari pola kayak gini teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana pola ketidaksalarasannya disini ada juga dan plotting data bisa dilakukan setiap hari setelah pulang dari lapangan jadi jangan sampai nunggu semuanya selesai dulu baru teman-teman memplotting data biasakan setiap harinya memplotting data agar tidak numpuk dan bahkan di hari itu teman-teman juga bisa mulai interpretasi dan merubah kemungkinan besar bisa merubah rencana lintasan untuk esok harinya begitu ya karena sesuai dengan kebutuhan nah tentunya kalau teman-teman ingin nge-plot pastikan teman-teman tahu ya simbol-simbol etologi tahu simbol striklip seperti apa tahu simbol-simbol yang akan berperan lah disana seperti simbol ini ini ada lingkaran ada plus begitu silahkan teman-teman cek di buku di buku simbolnya masing-masing ini menandakan apa ini ini menandakan striklip apakah atau fitur apakah begitu ya nanti silahkan teman-teman ini nah singkat cerita setelah ada di gambar ini kita menemukan kontak kita bisa apa namanya kita bisa tracing ya si kontaknya itu kemana nih gitu kayak misalkan ini ada OE dan OL mungkin saja dia bisa lari ke arah sini gitu ya saya coba gambarkan dulu sedikit ini OE mungkin bisa lari ke arah sini gitu ya dan seterusnya begitu misalkan begini disini ada OE dan OL gitu ya nah misalkan seperti itu teman-teman lalu disini ada apa namanya ada kontak mana lagi ada kontak OB dan ON disini ya ya mungkin kita teruskan lagi disini ini OB OB disini ada ON OB ketemu lagi disini kan nah begini nah disini mungkin disini masih ada ON tapi OB nya sudah tidak ada disini ada OB ya mungkin begini gitu ya jadi begitu ya teman-teman jadi ini adalah gambarannya nah mungkin ada beberapa kontak bisa teman-teman tarik dan alhasil akan menghasilkan gambaran seperti ini ini adalah batas-batasnya ada OB ON dan juga disini ada mungkin potensi sesar ya karena ditemukan adanya struktur geologi mungkin di bagian di sini oke baik nah ini adalah masalah interpretasi data apa namanya kita bisa menginterpretasi data tentunya bagaimana ini yang 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 terhadap kesulitan juga teman-teman ya bagaimana caranya mendiagnosa struktur geologi secara regional nah ini saya kasih tipsnya yang pertama teman-teman perhatikan perubahan gradual dari sec dip lapisan jadi ketika memiliki perubahan 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 sec dip itu kemudian adanya rotasi mungkin bisa ada lipatan begitu ya jadi secnya tiba-tiba berubah atau secara bertahap berubah dipnya juga secara bertahap berubah itu adanya indikasi keadaran lipatan atau pengangkatan lalu yang kedua adalah perubahan secara tiba-tiba pada satuan batuan misalkan misalkan di sepanjang strike batuannya misalkan teman-teman bisa lihat di bagian sini mungkin disini ada batu pasir tiba-tiba disini dia berubah menjadi breksi gitu kan atau batu yang lain begitu misalkan granit lah harusnya kan batu pasir ya di bagian sini nah ini adalah penanda adanya kehadiran sesar ataupun ada unconfirmity disana ya lalu pada penampang stratigraphy normal lapisan ini hukum hukum stratigraphy umum ya dimana lapisan yang muda pasti berada di bagian atas lapisan yang lebih tua once ketika lapisan yang muda itu berada di bagian bawah yang tua mungkin disitu adanya lipatan ataupun ada sesar pembalikan dan sebagainya gitu itu ada indikasi disitu lalu jika satuan batuan hilang pada titik yang seharusnya ditemukan bisa menjadi merupakan daerah yang dilintasi oleh sesar ataupun unconfirmity jadi ketika batuannya itu ya seperti yang pertama tadi ya ketika tertarik strike deep ternyata gak ada gitu itu bisa jadi apapun salah satunya bisa jadi ada indikasi struktur geologi dan juga apa namanya ketika ada batuan yang terulang itu mungkin juga akan ada sesar apa namanya akan ada indikasi struktur lagi begitu ya lalu apa namanya sesar sesar umumnya nah ini yang jadi perhatian sama teman-teman semua jadi sesar itu mostly tidak akan terekspos atau sesar itu umumnya tidak terekspos loh gitu ya dengan baik kadang cuman sedikit cuman kecil begitu jadi jangan harap teman-teman akan marik sesar hanya ketika teman-teman menemukan bukti sesarnya yang bagus begitu seperti di buku-buku enggak enggak seperti itu jadi sesar itu sebenarnya bisa ditentukan dengan berbagai hal seperti yang dijelaskan dan juga sesar ditentukan dari adanya abnormal strategi artinya hubungan strategi yang tidak normal atau tidak wajar seperti ada perulangan ataupun ada bagian yang hilang itu adalah indikasi dari sesar jadi seperti yang saya katakan persebaran batuan juga bisa kita gunakan sebagai indikasi suatu struktur geologi oke lalu setelah itu kita mempersiapkan final mapnya apa yang harus disiapkan teman-teman yang jelas final map ini merupakan peta akhir yang harus tersusun dari base map yang digunakan dengan overlay dari fitur geologi seperti yang sudah kita interpretasi lalu tentunya harus digambar dengan garis yang permanen yang tidak bisa dihapus lalu batas antar kontak litologinya harus digambarkan pun juga dengan sesar bisa dalam bentuk garis putus-putus ataupun titik-titik dan garis tegas tergantung dari template-nya seperti apa dan aturan penggambarannya disesuaikan dengan dengan apa namanya dengan keinginan dan dengan kebutuhan lalu simbol-simbol dalam peta itu harus disajikan di legenda ini adalah checklist-nya teman-teman checklist-nya dari pembuatan peta geologi harus ada judul skala arah utara kolom fotografi nama penulis simbol srek dip kalau ada srek dip-nya lalu ada garis sumbo lipatan dan sesar itu perlu digambarkan kalau memang ada lalu simbol formasi atau unit batuannya perlu disantai warna dan pola itu di peta itu menunjukkan apa serta penampang geologi nah ini checklist-nya yang teman-teman harus kerjakan paling tidak untuk dasar dari peta geologi secara umum oke nah ini ada apa namanya ada quote terakhir your map should be legable unambiguous and complete ini bukan complete so someone who is unfamiliar with the area could use it jadi teman-teman harus membuat peta itu baik ya peta itu memang benar-benar form dipublikasikan lalu juga tidak ambigu dan lengkap gitu ya jadi peta tersebut bisa disitasi bisa digunakan oleh seseorang atau instansi tertentu yang mungkin belum familiar dengan daerah itu oke baik kita lanjutkan ke bab 4 identifikasi and description of sedimentary rocks di pekan selanjutnya atau di video selanjutnya terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati